Intro Sahabat, 5 orang pelaku penusukan yang menewaskan korban berinisial JC, warga petemun Surabaya di Jalan Raya Bepas Juanda pada 2 Juli 2020 lalu berhasil diringkus oleh Satres Krim Polresta Sidoarjo. Melakukan pengungkapan kasus terhadap kejadian tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat dan matinya seseorang dan juga pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Kamis tanggal 2 Juli, ini hari pukul 3 lewat 15. Setelah kami melakukan olah TKP dan kegiatan penyelidikan, kami mengamankan 5 orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan tersebut. Motifnya apa yang menurut? Untuk motif, jadi ini adalah pada kegiatan balap liar dan ada satu kelompok dari Waru dan juga satu kelompok dari Surabaya. Nah ini ada, modusnya adalah kecurangan salah satu kelompok terhadap hasil balapan liar tersebut. Sehingga menyebabkan satu kelompok ini tidak terima dan melakukan kejahatan tersebut. Artinya ada judi balap ini, Indana, atau bagaimana? Ya, jadi untuk kegiatan balap liar ini ada taruhannya senilai 3 juta rupiah. Tempat kejadian, Indana? Tempat kejadian di Jalan Juwanda, wilayah hukum Posek Sedati. Itu tidak terima langsung dikeroyok, ditusuk sampai mati, atau sempat tawuran, atau bagaimana? Ya, jadi chronologisnya adalah dari awal, pada saat balapan itu, start pertama itu, kelompok dari Waru ini itu mendahului. Nah, mendahului dan yang dari Surabaya ini di belakang. Sehingga kelompok dari Waru ini merasa menang, dan dari Surabaya ini merasa tidak sah. Sehingga pada saat itu terjadi keributan, dan dari kelompok Waru ini karena menganggap dari kelompok Surabaya ini tidak sepakat atau menghianati kesepakatan, sehingga terjadilah keributan, mengeluarkan senjata tajam, dan melakukan pembacokan dan penusukan. Hal ini seperti disampaikan oleh AKBP Denny Agung Andriana, wakab Polrestas Duarjo pada press release, Kamis 9 Juli 2020. Unit resmob Satreskrim Polrestas Duarjo, dibantu oleh unit reskrim Polsek Sedati, berhasil mengamankan lima tersangka, dan satu orang lagi yang masih DPO. Motif dari kejadian penusukan, dikarenakan saat balap motor liar, para pelaku merasa memenangkan balap liar, dan saat itu tim lawan dianggap tidak fair, dikarenakan mendahului start dengan uang taruhan sebesar 3 juta rupiah tidak diberikan. Dan itu, kot balapnya gitu, penonton atau bagaimana? Nah, jadi kalau si korban ini sendiri adalah penonton yang ada di situ, bukan pelaku utama balap mana. Kalau pelakunya? Nah, kalau pelakunya diintrogasi sebagai saksi. Kemudian pasal yang dikenalkan kemana? Pasal yang kita terapkan yaitu 1.70, ayat ke-2, ayat ke-3, dan juga 3.65. Nah, lima pelaku ini bertindak seperti apa dan bagaimana masing-masing orang? Nah, yang satu orang ini eksekutor penusukan, kemudian yang empat ini sebagai yang membawa sajam, dan juga yang ikut-ikut mengambil kendaraan dan juga melakukan pengerayakan. Kendaraan ini miliknya korban atau? Bukan. Jadi kendaraan ini bukan milik korban langsung. Dan senjata tajam itu kan sudah ada sebelumnya, apa ini sudah dipersiapkan sebelumnya? Ya, jadi kelompok ini memang sudah membawa senjata tajam atau mempersiapkan dari tempat mereka berangkat. Sampai dengan saat ini, Polres Aisduarjo terus berupaya mengembangkan kasus ini serta mengejar satu pelaku yang berstatus TPO dan pencarian barang bukti motor yang telah hilang. Kenapa nama kamu? Datuk. Datuk. Nama asli ya? Utraim bin Basir. Kamu dari mana? Sumatera. Sumateranya mana? Kayu Agung. Kayu Agung ya? Kamu orang komering ya? Bukan, oke Pak. Oke. Adik Pak Kandar. Kamu biasa tuja ya? Nggak pernah aku Pak sebenarnya, ini maaf Pak. Seperti saya ini saksi semua. Saya hafal orang-orang kamu. Minta maaf, sepesor-pesor saya. Ini kurang ada satu Pak. Sudah, sudah. Kayaknya perlu pembelaan kamu. Kamu sudah melakukan perbuatan pegidana, ya itu memutuskan bahwa sudah yang ada pada saat itu, ya. Kamu sudah melakukan pegidana. Kamu sudah tuja itu ya, si korban itu. Kamu orang mana? Warung. Hah? Warung. Warung. Kamu? Sedati. 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 Kamu? Menurut. Kamu sengaja ke itu? Tidak, seharusnya saya pembelaan kamu sudah di Surabaya. Oh, sudah di Surabaya. Kamu? Sudah di Surabaya. Hah? Malah. Sudah berapa lama kamu ini? Main-main berapa? Agak lama. Hah? Agak lama. Kembalap ya kamu? Kembalap? Kembalap. Mekanik saya. Mekanik? Dimana aja kamu? Sudah di Bok Chan sama Tengri. Mana Tengri? Kepada Chandralaya, Bok Chan itu, Pak. Aku baru Pak ikut ini, Pak. Ya, ya. Ya. Nanti pokoknya kamu, terperangan kamu nanti, kamu jawab di pemeriksaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku disanggakan pasal 170 ayat 2 ke 2 dan ke 3 KUHP, JO pasal 365 ayat 2, ke 2 dan ke 3 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat dan matinya seseorang dengan ancaman hukuman pidana, 15 tahun penjara atau seumur hidup. Demikian saya Bili Patopoi, Suara Sidoarjo. The latest news updates and information.